Oke, di part 11 ini kita akan mendesain lengan depan dari unit bottom tapernya. Dan juga kita akan menghubungkan kedua lengan tersebut, yaitu lengan depan dan lengan belakang via atau melalui batang penghubung atau join link seperti bisa dilihat di video ini. Ya, ini adalah hasilnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Bottom taper itu sendiri bentuk aktualnya seperti ini. Jadi, dia mekanisme yang digunakan untuk mengisolasi bagian bawah kardus secara otomatis. Jadi, nanti kardusnya tinggal dilewatin saja. Dilewatin di atasnya. Nanti secara otomatis roller dan lengan-lengan mekanis yang ada di bawahnya akan secara otomatis merekatkan isolasi ke bagian bawah kardusnya. Untuk episode atau part sebelumnya bisa disaksikan di sini. Bagi yang belum sempat menyaksikannya. Dan link videonya harusnya sudah muncul di sekitar sini. Oke, kita langsung saja ke Solidworks tutorialnya. Yuk! Oke, ini arm belakang bottom taper yang sudah kita bikin di episode atau part sebelumnya. Sekarang kita lanjutin ke desain arm depannya. Kita manfaatin saja arm rangkanya arm belakang ini. Pencet control. Arahin kursornya ke sini. Klik kiri di sini. Tahan. Lepas. Lalu ini kita klik kanan. Make independent. Nah, kita simpan ke dalam menggunakan nama yang berbeda. Ini jadi 154. 154. Oke, save. Kita ubah panjangnya. Double click part ini. Bentar, kalau nggak bisa double click. Ya, ini. Ini jadi 180. Rebuild. Kemudian OK. Ya, itu keuntungannya kita buat independent adalah kita bisa membuat part yang identik. Bentuknya nggak sama persis tapi identik. Karena part yang identik itu maksudnya part yang gini. Bisa jadi sebagian atau mayoritas bentuknya mirip dengan part sebelumnya. Contohnya ini. Dengan ini itu mirip. Nah, kita tinggal copy-copy aja tadi. Seperti tadi. Oke, kita lanjut aja. Ini 180. Kemudian jarak ini ke sini adalah 100 seharusnya. Sebentar. Edit part. Kita. Oke, ini udah benar 100. Dan ini kita nggak perluin. Kita ke direct editing. Delete key body. Delete body. Klik di sini. Oke. Lalu edit part ini lagi. Kita akan hapus lubang ini. Kita menggunakan direct editing. Delete face. Pilih yang delete and patch. Ini di klik. Oke. Sekali lagi. Kalau untuk delete face dia nggak bisa bareng kayak move face ya dia. Dia harus satu-satu. Maksudnya karena ini. Ini multi body. Karena ini bodinya. Beda body. Jadi nggak bisa sekaligus. Maksudnya begini. Ini saya roll back dulu. Maksudnya kalau. Kalau untuk move face kita bisa langsung aja misalnya. Misalnya kita langsung klik di sini. Dan di sini. Di oke. Nah, itu langsung bisa. Itu kalau move face. Ini saya delete. Tapi kalau delete face dia nggak bisa. Delete and patch. Let's click di sini dan di sini. Ya, dia nggak bisa. Nggak tahu. Mungkin karena multi body kali. Oke. Tapi. Ya. Nggak menutup kemungkinan sih. Bisa jadi versi lain solidworks bisa. Kalau punya saya sih. Versinya 2018. Saya nggak tahu kalau versi di atasnya mungkin. Mungkin bisa. Kalau untuk versi 2018 yang saya tahu. Ya seperti itu. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Itu delete face-nya nggak bisa. Untuk dua body sekaligus. Kalau move face-nya bisa. Lalu kita klik kiri di sini. Matte. Ini kita matte ke sini. Oke. Oke. Lalu ini klik kiri di sini. Oke. Kita matte ke sini. Oke. Oke. Ini bagusnya matte-nya. Jangan mengikut part yang bergerak ini. Kita klik kiri di sini. Matte. Klik kiri di sini. Kemudian pilih distance. Menggunakan jarak yang sudah kita buat. Menggunakan matte. Sebelumnya di sini tadi. Jadi ini independent. Oke. Kemudian ini. Ini di. Di klik. Di klik kiri di sini. Lalu. Klik kiri di sini. Lalu pencet ctrl c. Ctrl c. Ctrl v. Copy paste. Oke. Kemudian. Kita copy juga ini. Saf-nya. Pencet ctrl. Arahin. Kursor ke sini. Klik kiri. Geser. Sambil ditahan. Lepas. Kemudian. Kita klik kiri di sini. Matte. Ini di matte ke sini. Oke. Lalu ini. Permukaan ini. Ikut ke sini. Oke. Oke. Lalu klik kiri permukaan ini. Matte. Ini di klik kiri di sini. Oke. Lalu kita ke advanced matte. Pilih width. Klik kiri di sini. Di sini. Di sini. Dan di sini. Oke. Kemudian ini. Kita copy juga bagian snap ring-nya. Pencet ctrl. Klik kiri di sini. Geser sambil ditahan. Lepas. Escape. Lakukan sekali lagi. Tapi di sini. Nah. Seperti ini. Escape. Lalu matte. Ini multiple matte-nya diaktifin. Lalu klik kiri di sini. Klik kiri di sini. Dan di sini. Lalu di centang. Centang. Mana ya tadi. Kok hilang. Oh. Ini ada di sini. Satu. Ya. Suka nyebar-nyebar gitu. Klik kiri di sini. Matte. Kemudian klik kiri di sini. Oke. Yang satu kemana ini. Benda kecil. Lari kemana-mana ini. Bendanya kecil soalnya ini. Aduh. Oh. Dia seperti yang ngumpet di sini. Ini ditransparanin. Coba. Oh iya. Dia ngumpet. Ngumpet di sini. Iya. Oke. Klik kiri di sini. Matte. Klik kiri di sini. Oke. Oke. Kemudian. Lagi. Untuk sebelah sini. Pencet. Control. Klik kiri di shaftnya ini. Tahan. Sambil digeser. Lepas. Escape. Lagi untuk snap ringnya. Pencet control. Klik kiri di snap ring ini. Tahan. Sambil digeser. Lepas. Lakukan sekali lagi. Oke. Kemudian klik kiri di sini. Matte. Lalu aktifkan multiple matte. Lalu klik kiri di sini. Di sini. Dan di sini. Oke. Dicentang. Lalu klik kiri di sini. Matte. Klik kiri di sini. Oke. Klik kiri di sini. Eh. Mana tadi? Kok hilang? Oh ini dia. Klik kiri di sini. Lalu dicentang. Kemudian klik kiri di sini. Lalu klik kiri di sebelah sini. Oke. 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 Kemudian ini diluruskan dulu. Kita pakai matte position. Klik kiri di sini. Matte. Pilih paralel. Klik kiri di sini. Oke. Ini dicentang. Use for positioning only. Oke. Klik kanan. Collapse. Oke. Kemudian ini. Diselect sampai bawah. Sama ini. Jadi ini ke bawah. Dipastiin biru semua. Pastiin keselect semua. Bisa juga satu-satu seperti ini. Lalu klik kanan. Form new subassembly. Oke. Kalau ini namanya apa ini? Namanya bottom paper. Arm A. Oke. Ini kita kasih nama. Ini kita bedain aja namanya. Kita edit namanya yang ini. Yang sebelumnya. Klik kanan. Make independen. Jangan arm A. Lengan belakang. Oke. Nah yang ini. Yang ini. Klik kiri disini. Open subassembly. Pencet control 1. Nah ini di klik kanan dulu. Dibikin fix. Save all. Oke. Ini di file. Save as. Bottom taper. Bottom taper. Lengan depan. Save. Lalu exit. Oke. Lalu ini di save. Oke. Sekarang kita akan buat palangan besi seperti ini. Langsung aja ke new solidworks document. Part. Oke. Kita pilih front plan. Lalu kita. Kita skate tadi. Lalu buat stride slot. Seperti ini. Skep. Lalu panjangnya 340. Ini kita kasih 30. Oke. Kemudian buat lingkaran disini. Pencet control. Klik kiri disini dan disini. Lalu make equal. Kita kasih dimensi. 10,5. Lalu ke feature. Boss extrude. Tembelnya kasih 5 mm. Oke. Material. Edit material. Kita gunakan. ASTM. A36 steel. Apply. Close. Lalu save. 155. Lalu klik kiri disini. Pencet control C. Exit. Lalu control V disini. Oke. Save dulu. Oke. Kita perlu ngedit bagian ini. Bagian ini kita edit. Edit part. Kemudian kita ke direct editing. Pilih delete body. Ini di klik. Lalu oke. Exit edit component. Ini di klik. Lalu klik kiri disini. Klik kanan isolate. Lalu pencet control. Arahin kursor ke sini. Klik kiri disini. Sambil diseret. Sambil ditahan. Lepas. Termasuk snap ringnya. Sama. Oke. Kemudian klik kiri disini. Matte. Kemudian pilih multiple matte nya diaktifkan. Lalu klik kiri disini. Disini. Dan disini. Oke. Oke. Klik kiri disini. Matte. Klik kiri disini. Oke. Klik kiri disini. Klik kiri disini. Oke. Klik kiri disini. Klik kiri disini. Oke. 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 Kemudian ini. Klik kanan disini. Collapse. Klik kiri disini. Nah ini. Dua. Tiga part ini. Kita geser ke atas. Kita taruh disini. Tinggal diseret aja. Oke. Exit Isolate. Ini warnanya kita rubah. Jadi warna biru. Biar bisa bedain. Oke. Yang ini kita juga rubah warnanya. Jadi warna. Jadi warna. Warna apa ya nanya. Nah ini aja. Orange agak krem. Oke. Untuk yang ini. Biarin aja hitam. Oke. Klik kiri disini. Kemudian matte. Lalu klik kiri disini. Dan ini klik kiri disini. Dan ini disini. Oke. Oke. Ini fungsi dari link ini. Supaya ini bisa bergerak. Berbarengan seperti ini. Nah seperti ini. Secara kinematik sambungan antar link ini udah jadi. Tinggal kita sempurnain aja. Tinggal kita finishing aja. Ini save dulu. Kita masukkan ring disini. Kita ke desain library. Ke toolbox. Lalu add in now. Ini di expand. Misalnya kita pakai di bagian ansimetrik ini. Kita ke bagian washer. Ansimetrik. Kita pilih plain washer. Kita pilih yang. Regular flat washer. Ini di klik kiri. Kemudian sambil ditahan. Digeser. Arahin ke shaftnya ini. Otomatis diameter dalamnya akan menyesuaikan. Lalu lepas klik kirinya. Oke. Ini di centang. Di oke. Lalu biarin. Nah ini akan muncul seperti ini. Ini tinggal diarahin aja ke yang satunya. Kesini. Ke shaftnya ini. Lalu klik kiri. Oke. Nah nanti akan muncul lagi. Seperti ini. Ini di escape. Oke. Lalu klik kiri disini. Map. Klik kiri disini. Oke. Kemudian yang satunya juga sama. Klik kiri disini. Dan disini. Oke. Centang. Klik kanan disini. Collapse. Klik kiri disini. Klik kiri ring ini. Ini diseret ke sub-assembly yang ini. Supaya jadi satu. Escape. Klik kiri. Oke. Sudah jadi satu. Tinggal yang satunya. Klik kanan disini. Collapse. Klik kiri. Arm belakang ini. Lalu klik kiri ring ini. Ini diseret ke sub-assembly arm belakangnya. Oke. Escape. Kemudian ini. Tinggal kita kasih. Ganjel aja. Ini klik kiri disini dulu. Matte. Kita pilih distance. Kasih aja jarak 0,5 mm. Lalu klik kiri disini. Centang. Centang. Oke. Bisa dilihat disini ada gap 0,5 mm. Oke. Kemudian insert new part. Escape. Edit part ini. Klik kiri disini. Eh. Sebenarnya gak perlu. Gak perlu. Exit edit component. Ini kita klik kanan delete. Kita manfaatin ini aja. Oke. Klik kiri part ini. Lalu klik kiri disini. Ctrl C. Ctrl V. Nah. Kita bisa pakai cara itu juga. Klik kiri disini. Kemudian matte. Klik kiri disini. Oke. Lalu klik kiri disini. Dan disini. Oke. Oke. Lalu klik kanan part ini. Make independent. Ini kita kasih nama. 156. 156. Save. Lalu ke evaluate. Measure. Klik kiri disini. Klik kiri disini. Ini ada jarak. Aduh kok. Berkumpul jadi satu disini semua. Oke. Normal distance 54,2. Kita kasih 5. Kita ubah. Kita tambah 54 mm disini. Oke. Double klik part ini. Ini di klik. Double klik. Lalu ini di katasin. Tulis disini. Plus 54. Lalu rebuild. Oke. Oke. Nah kemudian. Kita ubah diameternya. Double klik lagi. Yang ini. Eh kok yang ini sih. Yang ini. Kita ganti jadi 20. Lalu rebuild. Oke. Kalau yang ini kan karena dia menyesuaikan dari bearingnya ini sendiri. Ada bearing disini. Makanya bentuknya seperti ini. Dia akan menyesuaikan supaya diameternya ini gak sampai melampaui celah bearingnya ini. Kalau yang ini kan sifatnya ganjel. Ya. Yang ini. Ini sifatnya kan ganjel dia. Ini juga sepertinya kurang kesini deh ini. Ya karena dia menyesuaikan dengan yang ini. Oke. Ini di klik kanan. Make independent. Ini kita ubah jadi 157. Save. Escape. Lalu ke kita ukur. Measure. Klik kiri disini. Dan disini. Ini ada jarak 2,5 mm. Oke. Kita double klik. Double klik ukuran ini. Ini. Plus 2,5. Habis 10. Lalu ini kita edit. Edit part ini. Kita klik kiri disini. Klik kanan disini. Select other. Klik kiri disini. Escape. Convert entities. Lalu ini kita kasih. Circle. Escape. Ini kita kasih diameter 20 mm. Sama. Biar lebih kuat aja sih. Lalu kita ke feature. Boss extrude. Nah ini kita hati-hati. Ini di back. Coba kita kasih. 7,5. Kita kasih 8 mm aja. Lalu. Oke. Maksudnya supaya lebih kuat sih. Oke. Kemudian kita kasih chamber. 1 mm. Klik kiri disini. Mungkin 2 mm. Oke. Oke. Begini juga sudah oke sih. Oke. Exit edit komponen. Gimana dengan yang ini? Kita samain aja. Edit part ini. Klik kiri disini. Sketch. Lalu. Klik kiri disini. Convert entities. Kita kasih circle disini. Escape. Diameternya 20. Lalu ke feature. Post extrude. Ini back. Kemudian. Ini kita kasih. Coba 5 mm. 6. Ya. 6 mm aja. Enter. Oke. Kemudian kita kasih chamber disini. 2 mm terlalu besar. 1,5 mungkin. Ya. 1,5. Oke. Oke. Jadi lebih. Terlihat lebih kokoh. Oke. Klik kanan list eksternal referensi. Aman. Exit edit komponen. Oke. Kemudian ini di copy kesini. Pencet ini aja. Klik kiri disini. Klik kiri disini. Control C. Control V. Escape. Klik kiri disini. Matte. Klik kiri disini. Centang. Klik kiri disini. Dan disini. Centang. Centang. Klik kanan disini. Collapse item. Kemudian klik kiri ini. Lalu klik kiri ini. Ini diseret ke subassemblynya. Bottom taper lengan belakang. Escape. Escape. Klik kanan disini. Collapse item. Klik kiri disini. Oke. Kemudian. Klik kiri ini. Ini diseret ke sini. Ke subassemblynya. Bottom taper lengan depan. Oke. Ini udah jadi satu subassembly. Dan ini ada merah-merah. Apakah ini? Oh ini matte. Oke. Ini di klik kanan. Delete. Ini lagi. Ini yang mana ini? Ini di klik kanan. Delete. Oke. Ini tinggal di matte ulang. Klik kiri disini. Disini aja. Matte. Lalu klik kiri disini. Bearingnya. Oke. Kemudian klik kiri di. Klik kiri disini. Dan disini. Oke. 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 Di save dulu. Ini adalah hasilnya. Kita sudah berhasil mendesain lengan depan dari unit bottom taper ini. Dan juga kita sudah berhasil pula menghubungkan antara lengan belakang bottom taper. Dan juga lengan depan bottom taper melalui join link yang warnanya biru ini. Atau pelat menghubung berwarna biru tersebut. Ya. Kita sudah berhasil mendesainnya. Jadi unit bottom taper ini. Sekali lagi saya jelasin fungsinya untuk mengisolasi bagian bawah kardus secara otomatis. Kardusnya tinggal digeser aja ke melewati dua roller di kedua lengan tersebut. Maka otomatis akan terisolasi bagian bawahnya. Dan desain ini masih belum selesai. Kita akan lanjutin lagi. Di part atau episode selanjutnya. Rencananya di part selanjutnya atau episode selanjutnya. Kita akan mendesain mekanisme pemotong slot tipnya. Jadi ini fungsinya untuk memotong slot tip sisa yang masih ngolor itu. Slot tip yang ngolor. Supaya tidak kepanjangan sisanya. Supaya tidak kepanjangan. Jadi setelah kardusnya lewat. Itu kan bagian bawahnya sudah keselotip semua tuh. Tapi itu perlu kita potong slot tipnya. Kalau enggak ya ngolor gitu. Nah mekanisme ini yang rencananya akan kita desain di part atau episode selanjutnya. Oke video ini saya akhirkan sampai disini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada perbuatan atau kata-kata dari saya yang sekiranya kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada feedback atau masukan silahkan di share di kolom komentar. Supaya saya dan teman-teman yang lain bisa ikut belajar. Dan seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian menemukan cara yang sekiranya lebih efektif dari apa yang saya sampaikan. Boleh di share di kolom komentar. Sekali lagi supaya saya dan teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar dan berkembang bersama. Oke sampai disini dulu. Sampai jumpa lagi.